Fir'a'at, dalam Fir'a'at Pajah, di mana kita masuk kepada Fir'a'at yang ke-6, yaitu Fir'a'at Hamzah. Fir'a'at Hamzah sama juga dengan Fir'a'at yang lain, dua perawi. Dan Fir'a'at Hamzah, riwayat, yang pertama adalah riwayat kholak. Ini riwayat kholak. Dalam riwayat kholak, perubahannya dengan, atau perbejaan dengan riwayat kholak ialah ayat 4, Maliki, bacanya juga tanpa alif, maliki. Seperti riwayat yang sebelum ini. Dan kalimah, Alayhim. Alayhim dibaca dengan Alayhum. Alayhum, dibaca huruf Ha, yang berbaris di bawah, dibaca dengan Ha, berbaris harapan. Alayhim, bacanya Alayhum. Ini mana-mana tempat dalam pangkuran, bukan dalam pertihara je. Mana-mana tempat? Kalimah Alayhim, ya, kalimah Alayhim. Bukan semua kalimah yang ada Him. Bukan kata Him, semua jadi Hur, tak? Kalimah Alayhim, yang jadi Alayhum. Okay? Siropo dan Afsiropo. Ada Islam atau tak ada Islam? Ini kalimah Siropo dan Afsiropo dibaca dengan Ismail. Ismail, apa yang kita belajar, mengikut di wajah ha, sahaja apa yang kita faham. Ismail. Muncungkan dua bintik, mulut. Mengisyaratkan huruf. Yang dibuang itu berbaris hadapan. Itu yang kita belajar dengan riwayat ha. Maksudnya, kalau kita tak belajar kira, kita hanya bertemu Ismail pada kalimah tak, ma, na. Kan, kena Ismail sini kan? Asalnya, tak, ma, no, na. Jadi, asalnya ada dua nun. Nun yang pertama je balik hadapan yang telah dibuatkan pada tulisan. Asalnya, ada dua nun. Nun yang pertama ini telah dibuat pada tulisan. Tetapi, kena ganti dengan bacaan wajah yang antaranya ialah Ismail. Itu, kita muncungkan seluruh tiri mulut kita. Bila kita baca. La da'man. Kita tunggu. La da'man. Bermuncung. La da'man. Itu muncung. Sekejap je lah. La da'man. Ala Yusuf. Bukan muncung yang lama. Ya. Ini kita dah bincang pada bincang Al-Quran kemarin. Di sini juga. Tanahnya yang hadir. Jadi, itu maknanya Ismail. Isyarat. Manakah ada Ismail pada Asirwattah dan Asirwattah? Ini bukan maknanya muncungkan dua peti mulut. Nak Ismail itu macam mana? Yang ini Ismail bermaksud campuran huruf. Campuran huruf antara huruf Thoth dengan huruf Zai. Dia kawin kita dua ini. Thoth dengan Zai. Masa keluar satu bunyi yang bunyi seakan-akan huruf Thoth. Yang bunyinya sama dengan huruf Thoth. Tapi bukan huruf Thoth yang betul. Huruf Thoth yang tak betul. Thoth tak seperti mana orang awam tersebut. Kerana kalau kita lihat huruf Thoth. Ini tersebutkan atamah bahas huruf Thoth yang betul. Di mana hujung lidahnya dikenalkan kepada hujung lidi belakang. Itu baru huruf Thoth. Thoth. Tapi kalau seorang itu menetapkan lidahnya di bawah Thoth. Fornaqahun Auzim. Dia tak letak lidahnya di sini. Itu bacaan Ismail. Sebenarnya dia dah buat Ismail. Dengan dia sebut huruf Thoth tak letak lidahnya di sini. Sebab nak kata Thoth pun tidak. Nak kata Zai pun tidak. Nak kata Soh pun tidak. Jadi di sini. Baca kalimah Afziropo dan Afziropo bagi riwayat falat. Dia akan baca. Intinam ziropo'l muhtafin dan ziropo'l nabihina an'amda. Okey. Tuan-tuan faham? Maksud Ismail di sini. Iaitu tampuran apa? Tampuran huruf. Antara huruf Thoth dengan Zai. Keluarlah satu bunyi yang takkan-akkan huruf Thoth. Okey. Dapat penggunaan Ismail dua. Ada satu lagi Ismail bermaksud bukan campuran huruf. Campuran baris. Kalau kita baca kira-kira kita akan jumpa istilah-istilah ini. Contohnya kalimah Tila. Tila. Tuan-tuan kena baca Ismail ini. Ada satu riwayat kalimah ini dia baca Ismail. Di sini apabila Tila dia kena campurkan baris bawah. Campuran dengan baris depan. Macam mana bunyi? Lagi? Baris bawah campur baris depan. Macam mana bunyi? Sudah. Dia akan bunyi kuilah. Wa iza fi lalahum akan baca. Wa iza kuilahum la tuftidu fil'au. Kuilah. Dia campur baris depan dan baris bawah. Itu penertian Ismail. Jadi kita ada tiga penertian Ismail. Yang biasa dah ma'ruf dah kenal. Dalam riwayat isyarat. Yang kita tahu dalam raja ini. Mengikut riwayat salak. Campuran 10. Yang tak ada dalam fatihah. Ialah campuran baris. Baik. Sekarang kita akan baca di riwayat salak. Daripada Imam Hamza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Rahmatullah. Al-Rahmatullah. Merekei yawm izdin. Merekei yawm izdin. Inyaka nabudu wa inyaka nastari. Inyaka nabudu wa inyaka nastari. Jihdinezirwa al-Mustakhim. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Yang ke-9 Tak nak kepada penghujungnya Kiraat Ya'fob Baruwi ni ada dua Itu Ru'ai Dan satu lagi Rauh Ru'ai dan Rauh Bacaannya berbeza Jadi kita hasilkan Yang pertama kita akan baca dengan Riwayat Ru'ai di mana Kiraat Ya'fob ini Baca dengan imam alaihim Dibaca alaihim Bum Kiraat mana yang baca alaihim dengan alaihim Kiraat mana yang baca alaihim Kepada alaihim Kiraat Hamzah Kiraat Hamzah ada dua Riwayat, riwayat apa? Kolab dengan Kolab Ok Ini tu saja yang berubah Antara Ru'ai dengan Hab Maliki dia sama Ok, satu lagi Astriropo dibaca dengan Astriropo Tak terlupa ya Ada dua tempat Astriropo Ditukar kepada tim Astriropo Astriropo ditukar kepada tim Astriropo Ingat tak kiraat Mana yang baca Riwayat mana yang tukar Sop pada tim Kumpul Maknanya Kumpul Dia sama dengan Ru'ai Pada kalimah ini Tetapi baca alaihim Tak tahu Kumpul baca macam mana alaihim Alaihimu Ru'ai baca macam mana Alaihimu 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 Biasa ya Ok Baik Baik Alaihimu 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 Alhamdulillah Rab'i Alamim Alhamdulillah Rambdi Alamim Alhamdulillah Arrahman Arrahman Arrahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Nafud wa Iyaka Nasda'in Iyaka Nasda'in Iyaka Nasda'in Iyaka Nasda'in Mename Ayimakayan Alhamdulillah Ruai Daripada lima Ya'bu Dan mulai dengan Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah